Nasib mantan penggawa PSS Marang, yaitu Jonathan Kantilana, kian merana di klub barunya, PSS Lehmann, di putaran ke-2 Liga 1 2022-2023. Jonathan Kantilana bersama dengan PSS Lehmann baru saja membukakan hasil buruk, yaitu 6 kekalahan beruntun di Liga 1 2022-2023. Kekalahan beruntun ke-6, PSS Lehmann dan Jonathan Kantilana didapat saat berhadapan dengan Bayang Kare FC dalam lanjutan pekan 29 Liga 1 2022-2023 di Stadion Magu Harjo, Sleman, Yogyakarta pada hari Senin 6 Maret 2023, di mana jeratan Kantilana dan kawan-kawan saat itu kalah 0-1 dari Bayang Kare FC. Imbas kekalahan tersebut, Laskar Super Elja kini kian dekat dengan zona merah papan bawah kelas main Liga 1 2022-2023, di mana PSS Lehmann kini berada di peringkat 15 kelas main Liga 1 2022-2023 dengan koleksi 27 poin dari 28 laga, di mana PSS Lehmann kini berada di peringkat 15 kelas main Liga 1 2022-2023 dengan koleksi 28 poin dari 29 laga. Mirisnya, Jonathan Kantilana mengalami cedera di laga kontra Bayang Kare FC tersebut, di mana ia ditarik keluar pada menit ke-46 dan digantikan oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Seperti yang diketahui bahwa Jonathan Kantilana angkat kaki dari PSS Lehmann dan gabung PSS Lehmann saat bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 masih dibuka. Bahkan, Jonathan Kantilana sebelumnya juga telah memberikan isyarat hengkang dari PSS Lehmann saat bursa transfer putaran ke-2 musim ini belum dibuka. Tak diketahui secara pasti apa alasan Jonathan Kantilana hengkang dari PSS Lehmann pada waktu itu. Padahal Jonathan Kantilana adalah pemain yang selalu diandalkan oleh PSS Marang dalam beberapa musim terakhir dan performanya cukup gacor. Patut hentikan kiprah ataupun nasib dari Jonathan Kantilana selanjutnya bersama PSS Lehmann di paruh kompetisi Liga 1 2022-2023 dan pada musim mendatang. Terima kasih telah menonton!